Sejumlah politisi senior Partai Demokrat menjawab konflik internal dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Para pengurus Partai Demokrat tersebut juga memantah tudingan AHI mengenai adanya isu kudeta terhadap Ketua Umum. Para politisi senior Partai Demokrat menyatakan tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta dan menyeret pihak eksternal adalah tidak tepat. Mereka juga memberikan pernyataan terkait kemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tidak sejalan dengan ADRT Partai. Para pendiri Demokrat ini juga mengatakan pengangkatan AHI sebagai Ketua Umum terkesan dipaksakan. Pernyataan pendiri dan senior Partai Demokrat. Untuk meluruskan konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin 1 Februari 2021 yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding ada orang di lingkaran Jokowi yang akan mengambil alih secara paksa kemimpinan Partai Demokrat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang disebut-sebut sebagai lingkaran Jokowi di balik gerakan kudeta di Demokrat menegaskan jangan melibatkan Jokowi dalam isu itu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap isu pengambil alihan ke pemimpinan Partai Demokrat. AHI menuding gerakan ini berasal dari lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Namun Muldoko membata tudingan jika ia merancang kudeta kepemimpinan AHI di Demokrat. Pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan tesimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi Dodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azaz peraduga tak bersalah, presumption of innocence dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat, Bapak Presiden Jokowi Dodo, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Sekali lagi, jangan dikit-dikit esan dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hari ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi, itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Saya sebenarnya prihatin gitu ya, dalam situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai demokra. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin dan seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah berperan, jangan mudah terumbang ambing dan sebagainya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga meminta AHY tak mudah terbawa perasaan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Bung Marzuki, betulkah Anda terlibat dalam barisan elit politik yang memegang misi melengsarkan dan menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini? AHY. Saya enggak paham maksudnya ya. Hari ini tahu-tahu banyak sekali wartawan yang menghubungkan saya dan menyampaikan ada yang katanya Pak Herman Heron yang nuduh saya, ada yang Pak Syarif Hasan atas nama Majelis Tinggi, ada juga Rahlan Nasidik, itu yang menjemput nama saya, sehingga saya harus bersikap, kenapa? Nah ini di ruang publik. Selama ini saya selalu dipitna, saya tahu kok banyak fitna disampaikan ke SBI, tapi saya tidak pernah merespon karena fitna itu hanya tujuannya untuk kepentingan dia pribadi. Dia hanya untuk dapat jabatan, untuk dapat dipercaya, saya enggak ada masalah, silahkan aja. Saya juga mau dipitna apapun, yang penting saya melakukan yang saya pikir benar, ya kalau saya tidak pernah melanggar aturan-aturan partai selama memimpin partai. Jadi singkat kata... Nah karena ini menyangkut kemasalah publik, saya enggak main-main. Tadi saya langsung WA ke Pak SBI, jadi saya sampaikan Pak SBI, saya minta dibuktikan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, sanksi partai harus jelas. Jadi mereka harus dipecap dari partai. Itu yang saya sampaikan ke Pak SBI. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, misalnya ada pertemuan saya dengan Pak... Betul disebutkan ada Pak Johnny Allen Marbun, kemudian ada Nazaruddin, ada Bung Darmizal juga di sana, betul ada persekongkolan, ada pertemuan di balik ini semua? Ya saya enggak tahu, saya juga kaget. Makanya saya, ya buktikan aja kalau saya ada di sana, di mana buktikan putunya ada enggak, atau siapa yang menyaksikan, pasti tidak akan tidak diputuh. Pasti diputuh. Pertemuan itu pasti diputuh. Ada pertemuan dengan Pak Muldoko, Pak Marsuki? Saya tidak pernah ketemu siapapun, karena sekarang ini saya memfokuskan diri dalam dunia pendidikan dan kemasyarakatan. Saya sebagai rektor, saya juga mengelola pendidikan dari 3 sampai... Pondok Pesantren, saya sekarang membangun ekonomi pesantren, fokusnya di Jawa Timur, jadi kegiatan saya banyak sekali. Jadi saya enggak pernah berpikir tentang politik praktis, seperti yang saya jalankan dulu waktu saya berpartai. Tetapi kalau ada isu-isu politik, ada kewajiban saya sebagai orang yang pernah berkesimpun dalam dunia politik praktis, saya harus meluruskan. Berarti ada fitnah-fitnah terhadap SDG, saya harus meluruskan. Bung Marsuki, tapi ada satu pernyataan Anda yang cukup menarik. Tidak siap pimpin partai sebaiknya mundur daripada fitnah kanan-kiri. Maksud Anda seperti apa? Iya, ini kan fitnah. Fitnah ini harus diselesaikan, kalau tidak diselesaikan secara organisasi, ya secara hukum. Jadi kalau tidak mampu membuktikan, artinya tidak mampu memimpin partai. Siapapun juga, saya tidak bicara ketua umum. Apakah dia ketua harian, apakah dia itu di majuris tinggi, saya enggak peduli. Artinya kalau dia memfitnah, dia harus berikan sanksi. Sampai saat ini saya masih anggota partai demokrat, walaupun saya bukan pemurus. Dan saya tidak pernah keluar, dan saya tidak minta menteri, dan saya tidak pernah dikecah. Dan saya tidak pernah berhiamat dengan partai demokrat. Itu yang saya lakukan. Saya sekali berpartai, saya tidak akan pernah pindah partai. Itu komitmen saya. Saya sudah masuk, dan sekarang tidak pernah pindah partai. Walaupun ditawarkan orang, masuk sini, masuk sini, saya tidak, bukan jabatan yang saya cari. Dari awal saya masuk demokter adalah untuk berjuang demi negara dan bangsa. Pak SBA tahu itu. Jadi tidak ada saya melakukan manuver-manuver untuk melakukan gerakan-gerakan yang tidak konsistional. Kalau saya mau, Kongres saya maju. Kongres saya maju. Tetapi pada saat SBA mau maju, ya karena saya menghargai beliau, saya menghormati beliau, maka saya mundur. Jadi itu orang yang... Kita sekarang ke Bung Herman Heron. Bermula dari pernyataan pers yang disampaikan oleh ketua umum Anda. Disebutkan tadi ini fitnah. Bahkan disebutkan ini drama politik dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menjawabnya? Begini, apa yang disampaikan oleh ketua umum tentunya tidak menyebut nama. Pertama itu ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh ketua umum itu merupakan praduga tak bersalah. Dan tentu apa yang menjadi urgensi untuk dilaksanakannya press conference pada waktu itu adalah berdasarkan kesaksian beberapa dan banyak kader yang telah menyampaikan kepada Dewan Pemimpinan Pusat Partai Demokrat. Ada kader dari Dewan Pemimpinan Pusat. Ada dari DPD. Ada dari DPD. Yang tentu mereka sudah bertemu dan sudah mendengar. Dan kemudian ada pernyataan-pernyataan yang kemudian direkam. Ini yang kemudian disampaikan kepada publik. Dan jujur saja, kalau hanya ini adalah sebagai bagian dari dinamika internal, itu biasa. Dalam partai itu dinamika internal biasa saja. Pak Marjuki dulu barangkali juga menganggap biasanya. Tapi ini luar biasa. Karena ada intervensi eksternal yang tentu ingin mengambil alis secara paksa. Dan ini pernyataan ini sama pernyataan yang disampaikan kesaksian para saksi itu. Oleh karenanya, sebelum kemudian ini terjadi, menjadi realitas yang lebih besar, dan tentu untuk kepentingan bangsa dan negara, maka ketua umum menyampaikan kepada publik. Nah, sampai di sana, Bung Herman, sampai di sana. Apa yang disampaikan mengapa tidak gamblang begitu? Makanya hanya menyebutkan mantan kader, ada yang aktif, dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya kan disebutkan fitnah lagi, dan lain sebagainya. Ya, maka itu. Disampaikan bahwa ini peraduga tak bersalah. Kami berdasarkan temuan dan fakta-fakta kesaksian dari para saksi-saksi yang melaporkan. Mohon maaf, Pak Herman. Pak Herman, mohon maaf. Nama saya disebut oleh Sarif Hasan, oleh Rasnan Nasidik, oleh Pak Herman Heron. Jelas menyebut nama saya. Itu bukan peraduga tidak bersalah. Kalau peraduga tidak bersalah, inisial silahkan. Tapi menyebut nama saya itu, itu sudah fitnah. Ya, itu perlu di... Ya, saya kira gini ya Pak Marzuki. Tentu perlu diklarifikasi juga. Saya tidak pernah menyebutkan nama juga. Karena itu adalah komitmen DPP. Selama bahwa ini nanti akan ditemukan fakta-fakta. Contoh ya, ketika kemudian disebutkan bahwa ada eksternal yang melakukan intervensi untuk mengambil secara paksa, tentu Ketua Umum juga menyurati Presiden. Bukan melibatkan Presiden, tetapi ada di lingkaran Presiden. Dan kemudian surat itu meminta untuk klarifikasi. Dan ini yang saya kira memang harus didudukan. Dan bahkan kemudian urusan-urusannya kita alihkan juga, supaya secara proporsional bisa dilakukan. Nah, ini yang menarik. Karena Anda sudah mencatat lingkaran Presiden dan lain sebagainya, bukti-bukti itu mengapa tidak dipublikasikan? Sehingga ini tidak berujung tuduhan yang tidak berdasar. Ya, maka itu kan kita menunggu klarifikasi dari Presiden. Dan kepada Presiden... Apakah artinya Anda menduga bahwa Presiden ada kaitannya dengan dibalik upaya pelengseran Pak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Saya kira surat itu gamblang. Saya tidak perlu menerangkan apa isi surat itu. Tetapi surat itu gamblang. Tidak menunduh Presiden. Tetapi ada di lingkaran Presiden. Dan untuk diklarifikasi. Dan ini terbukti, kan? Pak Mudoko kemudian memverifikasi, mengklarifikasi. Dan kemudian di sana disebutkan. Oke, soal keterlibatan Pak Marzuki. Oke, soal keterlibatan Pak Marzuki, ada orangnya di sini. Anda punya bukti? Kenapa? Soal keterlibatan Pak Marzuki, Anda punya bukti? Ada beberapa saksi yang memberikan kesaksian. Oke. Ya, kalau bersyukur. Kalau Pak Marzuki di sini memberikan klarifikasi, bahwa kemudian tidak ada keterlibatannya, ya bersyukur kita. Bahwa Pak Marzuki masih tetap darah biru, gitu loh. Begini Pak Herman, menyebut itu. Anda kan kenal saya. Anda kan bersama saya lama. Jadi, baiknya Anda klarifikasi telepon atau apa. Tidak dengan cara menyampaikan di media. Itu kan nggak baik. Itu kan. Sangat nggak baik. Jadi, menunduk di publik itu dampaknya luar biasa. Anda itu kan bukan orang baru, demokrat. Bersama saya lama sekali. Jadi, nggak etis lah. Jangan mentang-mentang menjabat, melupakan masa lalu. Ini kelakuan yang nggak baik. Kita sebagai... Saya pribadi. Ini tidak personal. Jangan personal. Kita ke substansi. Silahkan, Bapak. Saya sampai siang ini tidak menyebutkan nama. Karena saya juga paksun kepada Ketua Umum untuk tetap menjaga peraduga tak bersalah. Sampai betul-betul Dewan Kehormatan Majelis... Majelis apa namanya? Dewan Kehormatan Partai dan menyidangkan terhadap siapa-siapa yang tentu diduga sesuai dengan kesaksian para saksisat. Ya, Pak Marzuki, ada saksi yang menyebutkan ada terlibat? Komentar Anda. Ya, siapa? Gitu. Gampang kok. Marzuki Ali ini orangnya ada kok. Ditenal. Masa nggak berani? Kalau saya berani kok, nyatakan. Selalu laki-laki begitu. Nggak usah kita ngomong begini. Katanya-katanya. Ini nggak fair sekali. Ini publik loh. Berarti Partai Demokrat ini penuh dengan nuansa fitnah. Kalau saya biasa di fitnah. Saya tahu kok. Sering saya di fitnah. Tapi saya nggak pernah protes kok. Karena tujuannya untuk mendapatkan jabatan. Yaudah nggak apa-apa. Soalnya musuhin saya melaporkan saya melakukan begini. Saya mau menjatuhkan SBY. Itu semuanya ada saya. Dan ada orang yang ikut dapat itu nyampaikan ke saya. Tapi saya tidak pernah klarifikasi. Karena saya pernah janji dengan Pak SBY pada saat beliau ngajak saya di Demokrat. Pak, saya bilang. Berpartai itu berpolitik ini banyak sekali fitnah. Saya minta, Pak. Saya belum, Bapak, mendengar sesuatu yang tidak baik tentang saya. Sebaiknya klarifikasi ke saya. Saya tidak ada dustalah di antara kita. Itu saya sampaikan ke Pak SBY manakala beliau mengajak saya masuk penuh di dalam Partai Demokrat. Begini ya. Pak, mungkin sedikit saya beri keterangan gitu ya. Bahwa memang dalam kesaksian beberapa ketua DPD menyampaikan Pak Marjuki ada beberapa menelpon kepada DPD. Tentu itu dicadar. Tapi kami tidak menyebutkan nama Pak Marjuki gitu ya. Dan kemudian bahwa nama-nama ini sedang diproses di Dewan Perhormatan dan Mahkamah Partai. Tentu juga kami sedang menunggu. Apa yang ditanggung dari... Saya minta ya Pak Herman. Saya minta DPD yang melaporkan saya menelpon dibuktikan dan minta DPD itu diberikan tangki organisasi. Kita akan lihat siapa nanti DPD-nya kita akan dalami lagi. DPD ataupun bagian DPC siapapun yang bersaksi mengenai nama Pak Marjuki dan Johnny Allen dan lain sebagainya. Kita beri sejenak Pak Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Aidusore. Pemirsa, kami langsung lanjutkan dialog. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, tadi Anda menyebut ada anggota DPD yang melakukan komunikasi dengan Pak Marjuki. Bisa disebutkan siapa anggota DPD yang dimaksud? Saya ya? Ya, Pak Herman. Baik. Saya kira ini sedang dalam tahap proses di Dewan Perhormatan dan Mahkamah Partai. Oleh karenanya nanti memang kesaksian-kesaksian inilah yang tentu akan diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Oleh karenanya sekali lagi saya mengatakan Ketua Umum tidak menyebut nama. Dan saya kira ini juga diberikan kesaksian bahwa salah satu saksi juga ditelepon oleh PMA. Tentu ini juga nanti akan diklarifikasi. Oleh karenanya saya kira bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Pak Marjuki meskipun kita bertemu di virtual ini. Yang kedua sekali lagi dinamika di internal partai itu bagi kami itu biasa saja. Biasa. Pak Marjuki juga biasa dulu ada dinamika dan kemudian kita bisa selesaikan dengan baik. Ini persoalannya ada pihak eksternal dari kekuasaan yang ingin mengambil alih. Dan ini dinyatakan secara eksplisit bahwa ingin mengambil alih dan ingin menjadi calon presiden tahun 2024. Demokrat akan dijadikan kendaraan untuk pencalonannya pada tahun 2024. Ini sebetulnya perusahaan yang krusial bagi kami. Oleh karena itu saya kira persoalan-persoalan internal biarlah akan selesaikan dengan baik. Eksternal yang dimaksud itu tadi disebutkan berkongsi berkomplotan dengan ex-kader ataupun mereka-mereka yang sudah purna tugas dari demokrat termasuk yang aktif kan? Ya kami sedang memproses itu di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai oleh karenanya mungkin proses dalam satu minggu ke depan ini terus akan memverifikasi mengklarifikasi terhadap perusahaan ini. Tetapi juga Satisfasi sudah menyebutkan kalau Pak Muldoko itu memang ingin menjadikan kendaraan demokrat yang nanti akan berkonsensasi di 2024. Ini-ini eksplisit gitu ya. Mas Toto bagaimanapun iklim demokrasi ini menjadi hal yang substansial dalam pernegara jika ada tudingan bahwa lingkaran istana terlibat dalam konflik internal partai mengetahunya dan lain sebagainya bukankah ini menjadi hal yang krusial? Ya pertama saya pikir apa yang terjadi di dua hari ini menunjukkan bahwa faksionalisasi di tubuh Partai Demokrat memang belum usai ya. Dulu kita tahu bagaimana partai ini kemudian seakan-akan terpecah menjadi faksi ada Marzuki Ali Andi Malarangeng dengan Anas Urbani Rum lalu kemudian muncul isu yang mengatakan bahwa kemenangan Anas Urbani Rum sama sekali tidak diperistui oleh SBY dan kemudian berlanjut menjadi sebuah peristiwa-peristiwa politik dan peristiwa hukum kita tahu sekali suka atau tidak itu berpengaruh terhadap elektabilitas Demokrat pasca kemudian SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden dan kemudian terlihat memang betapa rapunya partai ini dari sisi bagaimana bisa menyatukan faksi-faksi ini padahal biasanya partai yang sangat bergantung pada satu sosok saya bahkan sering mengatakan ini kategori partai fans club jadi SBY fans club satu sosok tidak kemudian berkorelasi dengan solidnya partai itu pertama PR yang menurut saya jadi catatan untuk masa depan partai demokrat yang kedua dalam konteks situasi politik aktual saya agak bingung dengan apa yang saya lihat langsung ya penjelasan Pak Herman Hairon dengan mengatakan akan ada proses internal seminggu ke depan di mahkamah partai sedang di dalam lalu kemudian tos ketua umum partai tidak menyebutkan nama sama sekali lalu apa makna dari kemarin kemudian mengeluarkan konfrensi pers ketika seakan-akan ini masih tahapan setengah matang masih menduga-duga dan masih didasarkan pada pengakuan setiap mas Toto yang jelaskan surat konfrensi pers kemarin itu harusnya bersifat lebih substantif karena sekarang semua partai sedang berbicara RUU Pemilu dan Pilkada mas Dem kemarin baru saja mengeluarkan konfrensi pers yang melalui teks ketika kemudian AHI mengeluarkan banyak meme yang mengatakan atau pengumuman akan berbicara akan berbicara mengenai RUU Pemilu tapi ternyata berbicara mengenai gosip yang sedang menerpa internal partai demokrat yang bahkan belum diselesaikan secara internal lalu kemudian menyebut nama-nama yang walaupun itu bukan dalam elektron umum tapi saya bingung kalau tidak dikaitkan oleh elektron umum orang-orang seperti Hamdi Arif Rahlan Nafidi kita tahu adalah orang-orang yang ada di lingkaran dalam AHI ini yang menurut saya patut disayangkan terlepas faktanya seperti apa saya pikir harusnya demokrat lebih berhati-hati karena ketika masuk di panggung depan dan kemudian masih mentah apalagi tidak bisa dibuktikan dan sekarang bahkan muncul serangan balik dari internalnya sendiri itu bisa jadi pertanyaan kuncinya pentingkah haruskah Presiden Jokowi merespon surat resmi yang dilayangkan oleh AHI silahkan lakukan komunikasi di panggung belakang apa yang terjadi kemarin itu apalagi masih dalam tahap penyidikan partai itu bukan hal yang harusnya membuat kegaduhan di panggung depan politik ini situasi pandemi ini situasi proses pemulihan ekonomi ini situasi politik berbicara meren RU Pemilu dan Silkadeng jauh lebih substantif lakukan itu di panggung belakang saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan panggung depan kemarin sekedar membuat heboh sehingga kemudian kita tidak bisa mengalahkan orang mengatakan jangan-jangan ini bagian dari politik panggung melodramatik yang biasanya kering ditempatkan oleh SBI dan sekarang kemudian diulang dengan gaya yang sama oleh AHI Mas Toto tadi Anda menggunakan kata gosip untuk pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono loh tadi jelas Bung Herman Hairun mengatakan dari pengakuan yang tadi kita lihat bahkan dari dialog ini saja sudah langsung dibantah oleh Pak Marzuki Ali dan masih diakui juga bahwa ini masih diproses di mahkamah partai lalu bagaimana Anda ingin mengatakan ini sebuah fakta politik yang berhak dikonsumsi oleh publik seakan-akan terkait dengan kepentingan publik yang terdiri dari banyak pemilih partai itu yang saya sangat sayangkan dengan konferensi yang menurut saya sangat terlalu mentah dan bisa berbuah bumerang buat partai dimana sendiri saya ke Pak Marzuki lagi Pak Marzuki Anda nampaknya begitu reaksioner ya soal tudingan nama Anda dan lain sebagainya apakah menurut Anda mengapa kemudian Anda mengungkit kembali janji politik Pak SBI soal dinasti dan lain sebagainya ini perjalanan panjang kenapa hari ini saya reaksioner karena ini saya dipitna di muka publik kalau selama ini saya dipitna di internal kalau di internal saya tidak peduli apakah Anda secara langsung ataupun eksplisit mempertanyakan kepantasan seorang ahai memimpin partai demokrat kalau dia tidak bisa mengendalikan kader bagaimana kita mengakui dia sebagai pemimpin semua anak buah hanya menuduh saya loh berarti itu kan suara dia tidak mungkin kan dia tidak bisa mengendalikan kader kalau seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan anak buah yang di level atas level satu level yang dekat dia masa dia tidak bisa mengendalikan memfitnah orang ini tidak main-main fitnah ini kalau dibawa ke masalah hukum apalagi di ruang publik di fitnah ini bisa masalah besar jadi tidak main-main fitnah ini dan yang menyatakan itu hampir semua media yang recat ke saya nama itu yang paling banyak ada Syarif Hasan disebut jadi saya jelaskan Syarif Hasan memang hidupnya karena ya sering memfitnah dia tahu kok dia sering memfitnah SBY tapi saya tidak pernah respon biarkan saja orang mau fitnah saya saya tidak peduli Allah mau tahu bagi saya tidak ada persoalan nanti dia akan menerima hukumnya sendiri bagi saya orang memfitnah itu dia tidak tahu bahwa fitnah itu tidak akan ada ampunnya bagi dia ke Bung Herman Bung Herman kalau dari Pak Muldoko berpolitik jangan berperan kalau dari Pak Marzuki tadi yang kita ambil bahwa jangan fitnah kalau fitnah sebaiknya mundur saja begitu yang pertama saya ingin menanggapi Mas Toto tadi ya artinya bahwa tidak sedangkal apa yang dipikirkan Mas Toto tadi Mas Yunarto mengatakan bahwa ini dalam proses betul ini dalam proses untuk memproses yang internal bahwa bukti dan fakta-fakta untuk mengarah ke arah sana tentu ini sangat kuat sekali gitu ya dan ini tidak bisa kami buka kepada publik selama bahwa ini kami juga masih menunggu surat dari Presiden dan fakta-fakta bahwa secara tertulis kemudian melihat mendengar bertemu itu sudah fakta dan fakta bukan hanya satu dua dari semua tingkatan partai baik dari DPP DPD DPD semua mengatakan hal yang sama apakah kita bisa membiarkan ini tentu tidak dan ini adalah cara kami untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada upaya-upaya eksternal yang akan mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat nah persoalan-persoalan internal tentu akan kami selesaikan secara internal dan ini kan kemudian menjadi gaduh karena semuanya melakukan ekspansi informasi yang pada akhirnya seperti Pak Marjuki ya wajar jadi kira-kira salah siapa soal ekspansi informasi yang ada maksud Bu Ngerman ya kan semuanya melakukan ekspansi misalkan dari dari mungkin ya Pak Muldoko kan nyebut Pak Perang kamu mimpin jadi ini loh konteksnya bukan begitu konteksnya adalah kami mengklarifikasi apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko jangan kemudian memberit-gerit bahwa persoalan yang memang kami lebih substantif melihat ada faktor eksternal kemudian digerit-gerit kami kepada faktor internal dinamika di kami itu sudah biasa dan kita bisa selesaikan secara internal sekali lagi terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami Mas Yunal Torijaya Bung Herman Hayron Ketua DPR Partai Demokrat dan juga Pak Marzuki Alimantan Sekjen Partai Demokrat Ketua DPR Partai Demokrat